Intro Seratusan kader demokrat dari perwakilan 4 kecamatan di kota Los Mawwe ikuti family camp trip di tepi danau Lutawar. Di daratan tinggi Gayo yang bercuaca dingin ini, para kader dilatih kepekaan dan karakter untuk dapat lebih peduli pada sesama, khususnya kepada rakyat. Mungkin bagi sebagian orang menilai bahwa kegiatan outbound dan family camp ataupun family gathering ini lebih pada selaturahmi dan pererat tali persaudaraan. Namun tidak bagi Partai Demokrat Los Mawwe. Selain untuk memperkuat kepedulian dan kepekaan sosial, tapi juga pembinaan karakter dan bagi kader, khususnya para caleg yang akan bertarung dalam pemilihan calon legislatif mendatang. Para kader dilatih untuk lebih disiplin dan teliti dalam mengambil sikap dan tindakan serta tetap tenang menghadapi setiap persoalan yang timbul. Teku Sofianus memberikan contoh ketika kegiatan akan berlangsung, para kader harus mempersiapkan segala sesuatu tanpa ada satupun yang tertinggal. Begitu juga saat di lokasi harus terkoordinasi dengan baik tanpa ada yang terlupakan. Hubungan sesama kader juga harus berjalan dengan baik. Tidak akan mungkin kader bisa baik kepada masyarakat jika sesama kader saja tidak kompak dan kurang dalam koordinasi. Dirinya sangat berharap selepas kegiatan ini para kader lebih peduli dan responsif juga respect terhadap kondisi lingkungan dimanapun kader berada. Alhamdulillah dari kemarin Sabtu sampai dengan Minggu kami kegiatan Demokrat Camp Trip. Jadi dalam kegiatan ini itu tujuannya untuk menemukan kembangkan kebersamaan. Insya Allah ini sudah berjalan sesuai dengan harapan kami, sesuai dengan jadwal dan agenda yang sudah kami laksanakan. Tidak kurang dari 160 peserta yang terdiri dari para kader Demokrat dan keluarga mengikuti kegiatan ini selama dua hari yang dimulai pada tanggal 4 dan 5 Februari 2023. Bahkan beberapa kegiatan outbound dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRK Luxmowe yang akrab di Sabah, Ponce, mulai dari pagi hingga menjelang malam hari. Dari Aceh Tengah, Denny Muktadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.